Hai guys this is Bray and welcome back again to another episode of Skyrim mods review baik jadi di episode kali ini saya akan menjelaskan kalian tentang cara memasang mod deadly mutilation sesuai dengan request seseorang di kolom komentar yang katanya dia ingin menebas-menebas musuh atau ingin melakukan slash dan terlihat lebih gore lebih violence lebih kasar ya supaya terlihat lebih deep Skyrim nya seperti kau menjadi seorang the butcher or the slasher the killer of man pokoknya nintik singkatnya seperti itu ya oke jadi ya itu saja cukup untuk bahasa basi kita langsung mulai sekarang mulai dari desktop langsung kita buka browser kalian serangan pakai apa sadar sini lewat seperti biasa Chrome dan buat yang akan kita pasang yaitu ini deadly mutilation dismemberment blood and gore yang dibuat oleh lemar 1000 lamer sih lemer lemaras macam lemar lemah oke lanjut berikut ini eh kita jelas semua sedikit ya spill blood of your enemies make them scream of a faint spread their intensive and brand all over the place dismember decapited eviscrate burn freeze electroset yes we can jadi kalau kalian membakar musuh itu mereka bisa berubah menjadi api dan kalau misalnya kalian serang menggunakan es itu dia akan membeku dan saat kalian pecahkan esnya dia akan terhambur pecah-pecah bagian tubuhnya dan begitu juga kalau kalian menggunakan listrik itu biasanya cuma seperti hitam dia seperti gosong terbakar ya kalau dia beredanya beren dengan elektro kalau dia pakai elektro dia terbakar sedangkan kalau beren dia hangus menjadi korps seperti jadi terba apa ya tinggal urat gitu ya warnanya naga ya pertama peringatan mode ini mengandung valence dan gore mengandung kekerasan dan ya sedikit apa ya apa gore ya seperti itulah seharusnya program untuk memasang mod ini tidak ada di sini tidak jelaskan tapi di bawah sini dia dilampirkan membutuhkan skse dan Sky UI versi 3.4 ya kalau kalian sudah menggunakan versi yang terbaru itu banyak aman saja sih ini dia masih tersilamat bersebabnya pokoknya urlakan saja yang paling update untuk Sky UI kalau SKC juga ikutnya penuh untuk dua ini tidak akan saya ajarkan lagi karena kayaknya kalau diikuti seri dari Skyrim mod review ini sudah sering mengulang-ulang untuk cara pemasangan dengan SKC dan Sky UI jadi saya tidak akan lakukan itu nah ini untuk proses pemasangannya nanti dan nanti saya akan jelaskan di dalam MO dan ini juga ini penjelasan modnya dulu bagaimana cara kerjanya saat kalian bergerak dan melakukan power attack sambil maju kalau kalian menggunakan sword axe dagger mace dan warhammer itu biasanya bisa putus tangan kalau kalian menggunakan great sword dan great axe terus itu misalnya kalau kalian menebas dari samping dia akan terpotong menjadi dua kalau menjadi warwap atau serigala itu bisa saat melakukan semuanya terpotong-potong yang ini stand power itu sambil diem kemudian tahan klik ini akan terjadi dan begitu juga dengan semua senjata mele ini untuk kalau normal weapon ya kayak sword atau apa yang yang menggerakkan satu tangan itu putus tangan cuman ini kadang juga ada beberapa yang jadi betul ada juga yang tidak atau mungkin karena pengaruh laptop sehingga tidak jadi nanti saya akan perhatikan nanti kalau sudah di dalam gamenya nah berikutnya mod ini juga kompatibel dia merekomendasikan beberapa mod seperti ragdoll ini ragdoll ini supaya musuhnya itu kayak lebih realistis yang saya kan bunuh tidak terlempar jauh kayak seperti ada gravitasi menarik musuh untuk jatuh ke bawah no spinning dead ini juga sasarkan wajib dipasang ya karena ini karena bisa kalau kalian tidak menggunakan mod saat kalian membunuh musuh biasanya musuh kayak berputar-putar kemudian ya jadi kalau kalian masa mod ini efek itu akan hilang jadi musuh saat mati itu seperti realistik jadi dia langsung kayak jatuh ke bawah gitu bukan berputar-putar lagi yang memang basic settingan dari Skyrim itu sendiri ya catat buat ini supaya lebih terlihat gore ada percekan-percekan darah silahkan pakai saya pakai tiga ini untuk yang dua ini saya tidak pakai tadi juga kompatibel dengan dance of dead ya ini dance of dead memberikan efek dead dead camp animation lagi saya akan tunjukkan di dalam game karena saya juga pasang-pasang mod ini ini yang saya bilang tadi sebelumnya burn free sob kena ada efeknya dan ini dia tidak kompatibel dengan skeleton katoba Oh ya menggunakan skeletonnya sepanjang di sini coba untuk pasang SP XPSM itu ya kalau saya salah tapi kayaknya tidak wajib ya karena yang pakai skeleton itu mod seperti XPM SE itu itu juga memberikan skeleton ke karakter kita dan NPC juga Oh dan juga tidak kompatibel dengan modifing race kau akan pakai mod yang menggantikan race mungkin ada bisa tidak jadi efeknya ya mungkin hanya berpengaruh ke mod dasar race-race yang sudah ada seperti North Breton seperti itu ya Imperial North sudah ulang-ulang tadi ya begitulah simpelnya ya berikutnya kita akan buka di bagian filesnya dan kita pilih ini download yang pertama di atas ini ya Deadly Mutilation Core karena ini main filesnya file utamanya setelah selesai kalian pilih mau pakai paket yang mana di sini dia keberikan khusus untuk kalian yang pengguna bodi CBBI untuk bodi CBBI itu saya sudah pernah jelaskan sedikit tentang bedanya atau mungkin tidak ya semoga penjelasan saja secara umum di video yang satu kan saya cek di atas Jadi kalau kalian menggunakan tubuh CBBI untuk semua karakter Skyrim kalian bisa pakai ini tapi kalau kalian tidak menggunakan CBBI menggunakan bodi selain dari CBB silahkan pakai versi vanilla saja karena ini kurang lebih hampir sama dan ini kalau kamu update untuk file ininya versi terbaru ini kan masih tiga komple versi tiga ini sudah versi 134 ya cuma saya belum update sama siapa yang versi lama saja Oke berikutnya kita akan masuk ke mod organizer kita akan mulai dari pemasangannya itu kita akan masuk ini buka di atas klik add modes dan kalian pilih ini deadly mutilation core kan open dan kan pilih manual setelah itu ini kalian atur sederhana di dan setelah jawab begini kalian tekan oke dan dia akan proses nanti di sini setelah itu kalian buka penyimpangan kalian tempat penyimpangan dan kalian mendownload modenya dan kalian buka yang tadi packnya itu saya pakai CBBI message pack kalian buka dan klik ini ini message-nya kalian lihat message bawa ke penyimpanan mod organizer kalian buka ini dan cari deadly mutilation ini mutilation dan disini kalian ambil kalian klik dan drag simpan di bawah sini setelah itu kalian replace filenya ya jadi file yang ada dalam sini nanti di replace dengan yang yang tadi supaya efeknya bisa lebih menyesuaikan untuk bodi CBBI kita juga untuk itu juga untuk versi yang vanilla ya jadi sama kalian buka buka kan buka rarnya atau file zip zipnya keman kaya ambil simpan ke dalam mod organizer kalian dan cari deadly mutilation kalian drop di sana dan replace file setelah itu kalian coba refresh supaya prosesnya selesai untuk loading di sini saya simpan deadly mutilation itu di urutan sini saya taruhnya dibawa dari mod mod tubuh jadi urutan mod ku disini yang pertama dengan patch ini patch semua patch 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 dan disini arwah mod mod untuk body 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 semua dan di bawah sini untuk yang deadly mutilation tadi di bawah sini dia untuk penyusulan itu kalian bisa pakai oke sebenarnya ini ya mod test five edit untuk penguturannya kan bisa download saya di nexus nanti ada kokan tertarik untuk pengurutannya kalau tidak ya kalian atur-atur saja sesuaikan biasanya ada peringatan dibawah sini ya kalau kalian semangat simpan atau sembarang urutkan modnya bisa dibawah sini ada peringatan dari tinggal kalian klik langsung di outputkan otomatis cuma ini nah ini kan karena tidak ada jadi tidak ada peringatan otomatis ya dan kalau sudah selesai berikutnya kita akan periksa bagaimana tampilan di dalam in-game Oke ini dia teman-teman tampilan di dalam gamenya tersekar akan menyerang salah satu markasnya bandit banditnya kem bandit kem yang bandit kem kita akan menyerang disini saya menggunakan kostum Imperial Centurion battle dress kalau kalian tertarik mau pakai mod armor ini bisa cek nanti di link deskripsi kita akan coba pakai serangan dan sword pertama ya sebelum itu karena saya memakai namanya mod deadly the dance of that ini ini saya atur dulu menjadi nol persen semua nol persen ini saya matikan semua dan ini juga saya matikan semua mod ini memberikan misalnya kalau kalian sudah terlalu op atau terlalu kuat saat kalian tidak sengaja membunuh musuh itu biasanya akan terpicu deadly camp seperti kayak dimana kayak finishing begitu jadi kameranya langsung otomatis jadi saya ini matikan dulu supaya itu tidak terpicu dan saya fokus ke deadly motivation nah setelahkan punya ada kemudian kamu bisa cek di sini kemudian kan buka dan ini kalian atur ke 100% supaya ini dapat memicu dengan cepat efeknya dan ini juga atur darah instant kill itu 100% juga set atur ke 100% untuk memperoleh instant kill yang langsung mati ini menyakitkan semua ida mod ini dilengkapi dengan efek-efek seperti ini ya scream berlapus semua jadi ya lebih dapat pilnya ada materiak nanti efek terbakar efek ini saya bilang tentang kalau kan membakar mesok dan es ya Oke misalnya saya coba dari jauh tahan klik charge seperti ini nah cuma itu tidak terpicu kayaknya ya tidak terpicu hanya ini satu bus lagi nah tuh hancur hancur berkeping-keping cuma ini sepertinya efeknya tidak jadi karena mungkin adalah pengaruh dari laptopku atau mungkin karena mod pedang ini yang bukan original saya bisa pakai greatsword yang bawaan dari game nah ya kita coba tebas ini telah lari dulu persiapan kita akan tebas dia belum mati tebas lagi Oh tidak terpotong rupanya oke mana lagi mau dipotong ya itu dia bisa lihat dia hancur terbelah menjadi dua bagian tubuhnya dan bagian bawahnya seperti itu ya kalau dia menggunakan greatsword itu jadi ya sedangkan ini kalau sword biasanya agak agak susah untuk prosesnya ya pokoknya seperti itulah saya healing dulu ya healing dan cukup tes bakar orang ini ya saya pakai saya bawa api kan tes bakar mayatnya apakah bisa ya mungkin bisa mungkin mayatnya di sini ya ini ini efeknya juga ada lima lesson jadi kalau kalian bakar orang dia akan berubah menjadi seperti ini corp shift nih nggak usah pindahkan dia masih terbakar rupanya lainnya ya seperti itu ya itu efek dari bernya ini semua dapat muncul karena pengaruh dari mod deadly motivation ya cuma ini sword yang kerennya warna ungu ya lah siapkan di belakang dan sepertinya itu saja untuk preview dari deadly motivation singkatnya seperti itu ya saya tidak akan saya bisa coba semua senjatanya karena disini cuma punya senjata mace saat itu dipakai biasanya kalau mace itu kepalanya pecah ya kalau greatsword biasanya terpotong dua nih saya tadi pakai greatsword jadi terpotong dua kalau sepanah biasanya lebih ke elemen jadi kalau misalnya pakai panah ini terus ada elemen api di dalamnya dan kalau tembak musuh mati itu biasanya terbakar terjadi kayak efek tadi yang burn corpse terbakar menjadi mayat seperti tadi posong itu dan saya cukup saja untuk penggunaan cara pemasangan mod deadly motivation kan sudah lihat tadi bagaimana pervinya singkatnya seperti itu ya kalau kalian mau lebih enak untuk kanun untuk memicunya kan bisa mematikan mod the dance of dead jadi itu tidak akan memicu kill animation di saat terakhirnya dari cancer fokus untuk nge-slash musuh dan yang lebih penting kalian atur saja tadi yang pengaturan didatementan situ kalian atur menjadi 100% semua sehingga itu akan memudahkan kalian untuk memicu instant killnya ya hal ini hanya berlaku kau akan melakukan charge attack ya kalau pukulan biasa itu biasanya hanya berlaku kalau musuh-musuh yang lemah tapi kalau musuh yang kuat seperti tadi kayak bandit marauder atau bandit chief yang tinggi-tinggi itu harus mengelakkan charge attack atau disaat darah mereka sekarang baru dapat terpicu efek dari reddy modulation tadi dan kalian seperti biasa kalau kalian punya pertanyaan terkait pemasangan mod ini atau ada masalah silahkan kalian tanya di komentar nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin dan kayaknya mod ini tidak akan punya masalah deh kemasangan mungkin ya soalnya ini pemasangannya mudah saja yang bisa jadi permasalahan kalau kalian melakukan yang saya bilang tadi kan memakai kostum weapon armor seperti ini tadi yang sekarang saya pakai atau buka kata juga kalian pakai kostum race dimana misalnya kalian kalian ubah race dasar musuhnya kayak seperti tadi kan bandit itu biasanya redguard ya redguard atau North bukan atau imperial lah saya tahu aja di kalian ubah itu misalnya jadi race lain ya itu mungkin efeknya akan susah terpicu mungkin ya berdasarkan penjelasan deskripsinya tapi kalau kamu coba juga untuk cari tahu silahkan coba mungkin bisa mungkin juga tidak intinya ikut saja apa yang dibilang oleh deskripsi modenya supaya kalau kalian ingin mencari bisa nya atau tidak silahkan dan ikut ya selesai saja yang kita sampaikan nanti kalau misalnya ada yang saya mau jelaskan lagi kayaknya saya akan tuliskan saya di kolom komentar nanti kalau ada tambahan oke ating in the last one guys just wait for more see ya